Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mandel TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa hari ini menjadi hari besar bagi industri batubara karena tengah dilaksanakannya pertemuan akbar bertajuk Cold Trans Asia 2022 di Nusa Dua Bali. Acara ini menjadi ajang untuk mempertemukan sejumlah pengusaha batubara Indonesia dengan pengusaha maupun calon pembeli batubara dari dalam maupun luar negeri. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya event tersebut berikut kita simak laporan dari rekaian Sarah Wayne dari Nusa Dua Bali. Pemirsa Cold Trans Asia menjadi momen bagi perusahaan batubara untuk memperkenalkan diri sekaligus mencari calon pembeli baik dari dalam maupun luar negeri. Dan saat ini saya tengah berada di acara Cold Trans Asia tahun 2022 tepatnya di The West End Resort Nusa Dua Bali. Dan pada kesempatan siang hari ini saya tidak hanya akan membicarakan terkait Cold Trans Asia, namun saya juga akan membicarakan terkait batubara dengan lebih luas hingga skala dunia. Dan bersama saya siang hari ini sudah hadir Bapak Irsan Sosiawan Gading selaku Direktur Utama Media Jaya bersama. Selamat siang Pak Irsan apa kabar? Selamat siang Mbak Sarah, terima kasih Alhamdulillah kita bisa berjumpa siang ini. Ya Pak Irsan terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Nah Pak Irsan jika berbicara tentang Cold Trans, Cold Trans memang menjadi momen bagi pengusaha batubara untuk memperkumpul dan juga mempertunjukkan perusahaannya masing-masing. Dan di tahun ini Pak Irsan apa sebenarnya yang ingin dikejar dan juga ditargetkan oleh MDB melalui anak perusahaan PT Miva Bersaudara dan juga PT Bara Energi Lesari melalui momentum Cold Trans pada hari ini? Ya Alhamdulillah Mbak Sarah momentum Cold Trans tahun ini yang mana memang kita ingat bahwa Cold Trans tahun ini yang pertama kembali hadir di Indonesia yang mana memang dua tahun lalu memang kena pandemi maka konsensus itu tidak diadakan. Dan Alhamdulillah pada tahun ini ya kita MDB Group melalui PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lesari ya akan melebar-lewaskan pasar market kita yang sudah ada pun dan akan cari peluang penetrasi market yang kita akan lebar sayapkan kepada tahun yang akan datang. Dan terutama yang hadir pada tahun-tahun yang sebelumnya dan tahun ini tetap juga kita asisting dan juga tetap kita mengharapkan ada penetrasi pasar yang lebih luas lagi ke depannya. Dan dengan adanya Cold Trans yang pada tahun ini digelar maka MDB Group melalui PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lesari mengharapkan mendapati suatu lebih manfaat-manfaat lagi ke depan untuk membesarkan market yang sudah yang kami miliki. Baik Pak Irsan. Tetapi berbicara terkait dengan batubara, bagaimana dengan potensi batubara itu sendiri? Potensi batubara yang kami miliki memang kategori batubara sabituminus yang mana batubara yang lebih ramah lingkungan yang mana disebut bahwa kita punya kadar batubara yang sangat rendah kadar debunya dan juga sulfurnya dan sangat ramah lingkungan. Yang mana pasar ini tetap masih diminati pada segmen terutama market kita ke India, ke Thailand dan bahkan ke China. Nah hal ini memang terus kita mengeksplore untuk kita membesarkan dan potensi-potensi market ke depan dengan adanya Cold Trans ini kita juga mencari peluang untuk pasar mana yang memang belum mengoptimalkan dari hasil produksi PT Miva Bersaudara dan Bara Energi Lesari untuk ke depannya. Dan kita terus yakin tetap kita akan meluaskan market kita semaksimal mungkin. Bagaimana dari sisi pajak dan juga perekonomian, bagaimana kontribusinya sendiri batubara? Kami dari media jaya bersama grup yaitu melalui PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lesari kita sudah berkonsibusi terutama dari tahun 2012 hingga tahun 2021 kita sudah berkonsibusi untuk royalty yang sudah kita bayarkan itu kurang lebih sekitar 381 miliar rupiah. Di luar dari PNBP kurang lebih sekitar 35 miliar dan juga mengenai pajak ke negara kita kurang lebih sekitar 385 miliar yang sudah kita berkonsibusi. Dan ini akan bisa terus bertambah. Dan juga kita kemudian beroperasi di wilayah Provinsi Aceh yang mana kita juga sudah dinobatkan juga sebagai pembayar pajak terbesar di Provinsi Aceh untuk MDB Group melalui PT Miva Bersaudara dan juga PT Bara Energi Lesari. Baik Pak Irsan, dikatakan Pak Irsan tadi bahwa Coltrans Asia tahun 2022 ini merupakan yang pertama kali diadakan setelah adanya hiatus karena pandemi COVID-19. Nah apa yang menjadi mungkin target atau harapan dengan keikut sertaannya di Coltrans Asia tahun 2022 ini? Jelas Mbak Sara bahwa kita MDB Group melalui PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lesari ingin mempenetratkan pasar barunya lagi untuk mengembangkan yang ke depan yang belum kita dapati. Misalkan kita jelas kita mayoritas ekspor kita ke India dan juga target kita ke Vietnam dan ke China dan mungkin dengan adanya Coltrans yang per tahun ini bahkan kita akan mencoba menambahkan frekuensi penjualan kita kepada sektor-sektor yang memang belum optimal di luar dari India. Nah inilah kita mencari peluang untuk memenetrasikan pasar kita di Coltrans tersebut. Ini yang kita harapkan ada sesuatu yang kita bisa dapati di momen ini. Pak Irsan berkaitan juga tentang memasarkan ke kancah global atau kancah internasional ini dikatakan bahwa saat ini Indonesia menjadi pengekspor batu barat terbesar di dunia. Nah ini juga terkait dengan dampak perang Rusia-Ukraina dan juga kondisi geopolitik. Nah sampai kapan menurut pandangan Pak Irsan sendiri Indonesia bisa mempertahankan posisi ini? Kalau melihat dari trennya hari ini ke depan mungkin terutama harga yang kita dapati saat ini memang sedang baik. Dan kemungkinan masih dalam lima tahun ke depan juga trennya masih membaik. Dan perihal perang antara Ukraine dan apa namanya dengan yang lain ya itu tetap buat kita tidak turun semangat kita. Tetap kita optimis tetap akan trennya naik dan akan mengembangkan seluruh jiripaya kita untuk menjadikan optimisasi produksi kita. Dan juga kita melebarkan sayapnya untuk meningkatkan sejumlah pasar-pasar yang tetap kita bisa mensuplai. Untuk juga mendorong pajak dan segalanya tetap bisa kontribusi untuk negara. Pak Irsan saya juga ingin tanyakan bagaimana MDB bisa berkontribusi melihat opportunity yang ada saat ini di kancah global dan juga internasional. Tetapi kita harus jadilah terlebih dahulu pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Siang. Terima kasih. Dan pemirsa saat ini saya masih bersama Pak Irsan dari MDB. Pak Irsan tadi untuk melanjutkan lagi pembahasan kita terkait bagaimana saat Indonesia menjadi pengexper batu barat terbesar di dunia dan juga bagaimana bisa menangkap peluang yang ada saat ini terutama untuk menangkap pasar-pasar di Eropa. Nah sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan terutama MDB untuk bisa menangkap atau grab opportunity yang ada saat ini? Ini sangat mengacu pada strategik MDB Group terutama di MIFA Bersaudara dan PT. Barenir Setari. Tetap kita harus menjaga kualitas dan juga strategik kita ke depan terutama dari efisiensi penambangan kita, kualitas kita yang kita harus jaga. Terutama juga tidak lepas dari hal-hal yang memang sudah ada saat ini, yang sudah existing tetap kita jaga. Tetapi yang belum kita dapati dengan ajang kualitas tersebut, dengan kita membuka pasar lain. Terutama untuk mendukung ekspor kita terus. Kita tetap harus dengan kondisi yang memang lebih siap lagi dengan menambahkan jumlah produksi kita. Yang mana memang saat ini kita selalu memang setiap tahunnya MIFA itu kita bicara dengan PT. Barenir Setari produksi kita kurang lebih sekitar sampai 10 sampai 12 juta. Dan bahkan untuk ke depan, untuk masakan-masakan ke depan kita akan menikahkan produksi kita dengan kualitas juga tetap harus kita jaga, efisiensi kos juga harus kita jaga untuk meng-grab dan kesempatan yang kita bisa dapati di tahun-tahun ke depan untuk secara globalisasi dan segala lain. Terutama melihat bagaimana kondisi Indonesia saat ini menjadi pengekspor terbesar di dunia dan tren yang ada saat ini. Betul-betul memanfaatkan maksimal ya Pak Irsan. Karena kan begini, sekarang ini kebutuhan yang sudah terlaksanakan ekspor kita di Indonesia itu kan kurang lebih sekitar 430 juta ton batu bara kalau tidak salah saya. Maka memang sangat menjadi primadona Indonesia menjadi pengekspor terbesar di dunia. Nah bahkan dari kita-kita semua ini juga perlu juga meningkatkan kualitas dan juga menjaga. Dan momen tersebut ini tidak diberuntukkan terus ada. Maka kita harus menyiapkan strategis yang lebih optimal untuk menuruskan kita ke depan yang lebih baik. Baik Pak Irsan dan berbicara juga terkait dengan strategi. Bagaimana strategi MDB melihat tantangan-tantangan yang ada seperti contohnya terkait dengan kualitas batu bara dan juga perusahaan yang harga. Dan juga yang sering sekali diperbincangkan ya itu adalah wacana untuk shifting dari penggunaan kual menjadi energi baru terbarukan. Ya jelas yang pasti kita itu tetap menjaga kualitas, kita harus juga menjadi produktivitas kita, cost kita juga harus kita jaga. Untuk tetap menjadi kita sustain dari yang ada dan akan yang kita akan capai. Mengenai shifting batu bara dan yang namanya low mungkin environment cold dan istilahnya apa, urinal berenergi dan segala macam ya. Kita mungkin keserahan semua kepada pemerintah dan pemerintah akan lebih tahu bagaimana dan ke depannya. Tapi tetap kita siap apapun yang kita harus persiapkan di masa yang akan datang. Tapi menurut saya bahwa batu bara ini tetap dalam kondisi, tetap banyak masih dibutuhkan dalam waktu yang 5 atau 10 tahun ke depan. Dan kami tetap siap untuk menghadapi apa yang memang harus diberlakukan pada masa-masa yang akan datang. Dengan yang wacana yang renewable energy dan green energy dan segalanya. Baik Pak Irsan, dan Pak Irsan kita juga ingin membicarakan lebih dalam lagi terkait CSR yang terus dijalankan oleh MDB sendiri terutama di Aceh. Ini seperti apa CSR program yang terus senantiasa konsisten dilaksanakan? Program CSR yang sudah kami laksanakan, yang kami jalankan sejak berdirinya MDB Group melalui PT MIFA bersaudara dan PT Bar Energy Estari dari 2007 bahkan sampai 2012. Pertama kita mendevelop tambang ini, CSR itu sudah kita jalankan dan sampai saat ini kita sudah berkonsibusi juga beberapa program yang sudah kita terapkan di sana. Dan masyarakat mendapatkan manfaat dari MDB Group melalui PT MIFA bersaudara dan PT Bar Energy Estari di wilayah tersebut. Kita ada beberapa program yang sudah dijalankan, terutama pengembangan masyarakat. Ada yang namanya misalkan kayak Islamic Center, ada juga pengembangan masyarakat di pertaniannya, di sektor untuk pendidikan dan hal-hal lain. Dan ini sangat positif dan berdampak positif sekali untuk wilayah pertambangan di sekitar MIFA, PT MIFA dan PT Bar Energy Estari. Dan ini sudah mendapati manfaat dan kita sudah memberikan beberapa program yang jelas untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang berbicara juga terkait dengan pengembangan masyarakat Pak Irsan, ini dikatakan juga MDB mempekerjakan sekitar 80%-90% bisa dikonfirmasi kembali untuk angkanya ini pekerja dari Aceh. Ya yang jelas kita berkomitmen MDB Group melalui PT MIFA bersaudara dan PT Bar Energy Estari mempekerjakan lokal Aceh. Yang mana memang menjadi mayoriti, karena sesuai dengan undang-undang kanun pemerintah Aceh, harus kurang lebih sekitar 70% mayoritas penduduk lokal Aceh yang dipekerjakan. Dan kita sudah melebih dari minimum Mbak Sara, jadi kurang lebih sekitar kurang lebih 82 atau 84% pekerja lokal yang bekerja saat ini di grup PT MIFA bersaudara dan juga melalui PT Bar Energy Estari. Baik Pak Irsan, dan selain kontribusi untuk masyarakat terutama masyarakat sekitar MDB sendiri, ini dikatakan juga kontribusi untuk pendapat atau pajak negara ini dari MDB adalah kontributor terbesar pajak di Aceh. Betul, sangat betul sekali. MDB Group melalui PT MIFA bersaudara dan PT Bar Energy Estari, kami jelas juga mendapati penghargaan pembayar pajak terbesar di Provinsi Aceh dari sejak 2012 hingga 2021 kemarin. Dan yang kami sampaikan kembali bahwa kami sudah nyetorkan bayaran royalties kurang lebih sekitar 381 miliar dan juga pada PNBP kurang lebih sekitar 31 miliar. Dan juga pajak ke negara kurang lebih sekitar 385 miliar yang sudah kami konsibusikan dari tahun 2012 di total sampai 2022. Sekarang looking forward Pak Irsan, 5 tahun ke depan bagaimana MDB posisinya dan juga bagaimana dari kacamata Pak Irsan progress developmentnya untuk rencananya 5 tahun ke depan? Ya jelas Mbak Sarah, develop untuk kita bicara planning 5 tahun ke depan yang kita harus siasati saat ini, cost efficiency yang kita harus jaga, strategi-strategi marketing kita untuk membuka pasar yang belum memang kita capai, terutama kita sampaikan bahwa kita memang majority pasar kita kebanyakan India. Dan kita membutuhkan kayak ajang kultas ini membuat planning straight pasar China, Thailand maupun yang lain, yang memperluas kembali. Dan juga tidak lupa bahwa kita tetap harus menjaga cost efficiency kita, tidak terlena dengan kena harga batu bara saat ini sedang bagus, dan kita terlena dengan cost of produksi kita, itu juga harus kita jaga. Terutama quality kita, quality konsekuensi kita, kualitas kita itu yang tetap kita harus jaga untuk menyiapkan 5 tahun yang akan datang. Karena kita tidak pernah tahu yang namanya harga batu bara hari ini berapa, ke depan berapa. Hanya yang kita harus kita tetap tekuni, kita harus benar-benar yang namanya kita harus fokus kepada cost of produksi kita, ya kan strategi kita, pasar yang ada yang kita harus jaga, yang ke depan yang harus kita mendapati itu yang benar-benar kita harus strategi yang lebih matang, dan juga kita menambahkan produksi kita. Yang hari ini mungkin kita bicara PT MIFA dan PT Bara Energi Restari, tahun ini produksi kita target 10,4 juta, insya Allah tahun-tahun ke depannya terus kita akan menambah jumlah produksi kita. Target kita di 2023 dan 2024 mungkin kita sudah bisa mencapai produksi 13 atau 14 juta. 3 tahun ke depan kita mesti menambah maksimal 15 juta sesuai dengan fasilitas yang kami miliki di PT di bawah naungan MDB Group, PT MIFA Bersudara dan PT Bara Energi Restari, Mbak Sarah. Baik Pak Irsan, terima kasih Pak Irsan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Dan demikian pemirsa, pembahasan dan juga dialog kita bersama Bapak Irsan Sosiawan Gading selaku Direktur Utama Media Jaya Bersama.